Intro Efek pemanasan global membuat salju di kutub mencair. Tiap tahun, permukaan air laut naik 1 hingga 3 mm. Tak ayal, beberapa kota di dunia terancam tenggelam. Namun sampai saat ini, manusia masih banyak melakukan aktivitas yang makin mempercepat pemanasan global. Melansir dari Liputan6.com Maka inilah 8 kota besar yang diprediksi segera tenggelam. Kota mana sejaga itu? Apakah salah satunya ada di Indonesia? Yuk tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum, silakan subscribe dulu untuk perlangganan video di channel ini secara gratis. Dan jangan lupa jempolnya jika Anda suka. Oke? Kota indah yang berada di jantung kota Italia ini pada akhir tahun 2012 mengalami banjir yang hebat. Hampir seluruh kota terendam air. Banjir yang sangat besar ini disebabkan oleh derasnya hujan dan angin yang melanda kota ini. Sekitar 70% daratan di kota ini terendam dengan kedalaman 1,5 meter. Banjir itu merupakan salah satu indikator. Kawasan Venisia makin tahun terus tenggelam. Kota ini permukaan tanahnya selalu turun sepanjang 30 cm selama 100 tahun terakhir. Ditambah lagi, meningkatnya ketinggian air di Laut Mediterania menambah besar kemungkinan kota kanal ini sederhatan gelap. Shanghai Kota yang berada di China ini sebetulnya dulu adalah kawasan rawa-rawa. Namun lama-lama kota ini menjadi populer setelah dibangunnya gedung-gedung pencakar langit untuk tempat tinggal masyarakat di kota ini. Efeknya, tiap tahunnya permukaan tanah di Shanghai turun setengah inci. Berdasarkan data PBS, permukaan tanah di Shanghai turun sekitar 2,4 meter hanya dalam waktu 40 tahun. Para ahli memperkirakan, tanah di Shanghai tak mampu lagi menahan beban berat bangunan di atasnya. Diprediksi, suatu saat Shanghai akan tenggelam apabila sungai Yangzi melewap. Kota ini merupakan salah satu kota terpadat di Asia Tenggara. Kota ini cukup berantakan karena macet, tak ada monorel, dan tak ada angkutan umum yang memadai di kota ini. Kota yang carut-marut ini juga diprediksi akan segera tenggelam. Hal ini disebabkan makin menurunnya permukaan tanah, sehingga membuat daerah ini rawan banjir. Setiap tahunnya, ketinggian banjir terus bertambah setinggi 2 cm. Kota yang ramah bagi LGBT ini juga rentan untuk tenggelam. Kepala Pusat Peringatan Bencana Nasional Thailand, Smith Dharma Saroja, telah memperkirakan Jika tak ada tindakan penjagaan yang berarti, dalam waktu kurang dari 80 tahun, kota ini akan benar-benar berubah menjadi lautan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, mulai dari perubahan iklim akibat efek rumah kaca, naiknya permukaan air laut, erosi pantai, serta pergeseran tanah. Apalagi bangkut terletak di lembah yang menyebabkan setiap tahunnya selalu mengalami banjir. Kota dengan penduduk padat ini, nasibnya juga tak kalah menyedihkan dibanding bangkok. Organisasi Greenpeace memprediksi bahwa kota Mumbai akan tenggelam pada tahun 2100 oleh air laut. Naiknya air laut hingga 5 meter menyebabkan masyarakat di kota ini terancam kelangsungan hidupnya. Saat musim hujan, kota ini terendam sedalam 20 cm bila terjadi banjir. Letaknya yang berada di lembah, ditambah sistem drainase yang buruk, membuat Mexico City terancam tenggelam. Sejak tahun 1975, kapasitas drainase kota ini turun 30 persen. Namun kini pemerintah sedang mengusahakan pembuatan terowongan drainase raksasa, yang diklaim dapat menampung air cukup banyak. Kota paling glamor sedunia ini ternyata juga rentan dengan bahaya tenggelam karena naiknya permukaan air laut. Letaknya yang berada di mulut sungai Hudson yang terhubung langsung ke samudera Atlantik turut menjadi pemicunya. Skins Daily memprediksi, air laut kota tersebut naik dua kali lipat dibanding lautan lainnya. Tak hanya itu, erosi pantai, penurunan lapisan tanah, dan perusahaan lingkungan juga bisa memicu luapan air kota yang dikenal sebagai pusat bisnis dunia ini. Ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia ini sebenarnya sudah direncanakan untuk dipindah. Salah satu faktor penyebabnya adalah banjir. Kota yang awalnya bernama Batavia ini letaknya memang berada di bawah permukaan air laut. Jelakanya, kebutuhan air tanah warga Jakarta yang tinggi menjadi salah satu pendukung tenggelamnya daratan Jakarta. Populasi penduduk yang terus meningkat menjadi alasan utama kebutuhan akan air tanah. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, diperkirakan jumlah penduduk di ibu kota meningkat hingga 40 juta jiwa. Sungguh fantastis! Pakar hidrologi asal Belanda, Janja Brickman, menjelaskan, jika proses penyedotan air tanah dilakukan terus-menerus di penghujung abad ke-21, Jakarta akan berubah menjadi lautan air sedalam 5 hingga 6 meter. Akankah Jakarta mengalami nasib seperti Atlantis yang juga tenggelam? Semoga tidak. Nah, itulah delapan kota besar yang diprediksi segera tenggelam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.